selamat menikmati metode jumlah angka tahun atau sum of the years digit method ciri-cirinya adalah metode jumlah angka tahun merupakan penyusutan yang dipercepat berdasarkan pada pertimbangan biaya maintenance atau perawatan serta perbaikan aktif atau tetap yang semakin lama cenderung bertambah seiring pertambahan usia aktif atau tetap itu sendiri nah disini contohnya adalah mesin ya mesin produksi gitu bisa nah tapi dalam pelaporan pajak metode ini tidak bisa digunakan sehingga jarang digunakan gitu ya hanya untuk sebagai pengetahuan kita pelajari juga ya rumusnya bagaimana disini rumusnya ada pembilang dan ada penyebut pembilangnya itu adalah angka tahun jadi angka tahunnya itu dari tahun terbesar ke tahun terkecil kalau penyebutnya adalah jumlah angka tahun jumlah angka tahun misalkan disini kalau dia masa umur ekonomisnya 5 tahun berarti jumlah angka tahunnya adalah 5 tambah 4, tambah 3, tambah 2, tambah 1 berarti jumlah angka tahunnya adalah 15 kalau umur ekonomisnya 4 tahun berarti 4 ditambah 3, ditambah 2, ditambah 1 jadi jumlah angka tahunnya adalah 10 begitu ya nah kalau pembilangnya pembilangnya angka tahun dari terbesar ke terkecil jadi untuk tahun pertama dipakai angka tahunnya yang terbesar dulu jadi kalau misalnya tadi umur ekonomisnya 5 tahun dibeli tahun 2017 berarti untuk pembilang tahun 2017 adalah 5 untuk 2018 berarti turun ke angka 4 berarti tahun terbesar ke tahun terkecil nah sini contohnya disini untuk perhitungannya adalah depresiasi sama dengan angka tahun dibagi jumlah angka tahun kemudian baru dikalikan harga perolehan dikurangi nilai residu contohnya perusahaan membeli komputer pada tanggal 5 Januari 2017 dengan harga 10 juta dan ditaksir memiliki umur ekonomis 5 tahun nah komputer tersebut bisa diperkirakan bisa dijual pada akhir umur ekonomis dengan harga 1 juta nah bagaimana menghitung beban penyusutannya berarti kalau kita menghitung tahun 2017 berarti pembilangnya adalah 5 untuk penyebutnya adalah tadi disini umur ekonomis 5 tahun berarti 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1 sama dengan 15 nah berarti depresiasi tahun 2017 sama dengan 5 per 15 yaitu angka tahun dibagi jumlah angka tahun angka tahunnya 5 jumlah angka tahun 15 5 per 15 dikali harga perolehan harga perolehannya 10 juta dikurangi nilai residu nilai residunya 1 juta 5 per 15 dikali 10 juta dikurangi 1 juta rupiah sehingga 5 per 15 kali 9 juta hasilnya adalah 3 juta kemudian kalau misalkan kita mau hitung depresiasi tahun 2018 berarti ini kan tahun kedua ya tadi tahun pertama itu angka tahunnya 5 berarti untuk tahun selanjutnya turun ke angka 4 berarti 4 per 15 kali 10 juta dikurangi 1 juta 4 per 15 dikali 9 juta sama dengan 2 juta 400 ribu rupiah nah bagaimana kalau tahun 2019 jadi depresiasi tahun 2019 sama dengan angka tahunnya yang 3 3 per 15 kali 10 juta dikurangi 1 juta begitu seterusnya sampai ke yang terakhir adalah 1 gitu ya angka tahunnya semoga bisa dipahami yang keempat adalah metode satuan jam kerja atau service hours method ciri-cirinya disini penyusutan disebabkan masa pakai yaitu berapa jam lamanya aset digunakan disini juga contohnya adalah mesin produksi karena jam kerjanya berapa mesin tersebut gitu ya nah tapi penyusutan ini pada prakteknya seringkali diabaikan atau jarang sekali digunakan karena alasan perpajakan nah rumusnya bagaimana rumusnya adalah yang pertama kita menghitung tarif penyusutan per jam yaitu harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi jumlah jam kerja selama umur ekonomis kemudian baru kita cari depresiasinya yaitu tarif dikali jumlah jam kerja tahun berjalan tahun berjalan maksudnya tahun periode yang kita mau hitung gitu ya sekarang contohnya pada bulan Januari PT Forrest membeli sebuah mesin dengan harga perolehan saat pembelian sebesar 10 juta rupiah jadi harga mesin 10 juta kemudian diperkirakan dapat berproduksi selama 10 ribu jam dengan rentangan waktu tahun pertama itu bisa berproduksi 3 ribu jam tahun kedua 2 ribu jam tahun ketiga juga 2 ribu jam tahun keempat dan tahun kelima itu sama-sama 1.500 jam nah setelah berproduksi selama 10 ribu jam mesin tersebut diperkirakan masih bisa dijual dengan harga 500 ribu rupiah nah bagaimana sekarang menghitung penyusutannya untuk menghitung penyusutannya pertama kita hitung adalah tarifnya dulu tarif per jam tarif penyusutan mesin per jam yaitu harga mesinnya 10 juta harga perolehan kemudian residunya nilai residunya 500 ribu berarti 10 juta dikurang 500 ribu rupiah kemudian total mesin bisa beroperasi selama umur ekonomis adalah 10 ribu jam maka 10 juta dikurangi 500 ribu dibagi 10 ribu jam maka tarif penyusutannya adalah 950 rupiah per jam nah kalau sudah diketahui per jam kita bisa membuat kita bisa menghitung penyusutannya untuk tahun pertama yaitu 3000 jam berarti 3000 jam dikali 950 tarifnya tadi 3000 jam dikali 950 hasilnya adalah 2 juta 850 ribu rupiah terus kalau kita mau menghitung tahun kedua tahun kedua berarti jamnya kan 2000 jam 2000 jam dikali 950 rupiah 950 rupiah ya tarif per jam berarti penyusutannya adalah 1 juta 900 ribu rupiah demikian seterusnya nah yang kelima adalah metode satuan hasil produksi atau Productive Output Method ciri-cirinya metode satuan hasil produksi mengalokasikan biaya penyusutan berdasar atas proporsi pemakaian aset tetap yang sebenarnya kemudian menggunakan hasil produksi sebagai acuan jadi berapa produk yang dihasilkan nah itu sebagai dasar perhitungannya nah kemudian depresiasi ini berdasarkan faktor penggunaan jadi kalau dia dipakai berarti dia berapa penyusutannya itu sesuai dengan produk yang dihasilkan nah idealnya metode satuan hasil produksi ini diterapkan pada jenis aset tetap berupa mesin produksi nah rumusnya adalah hampir sama dengan metode jam satuan jam kerja yaitu kalau untuk satuan aset produksi disini adalah rumusnya tarif penyusutan per unit adalah harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi taksiran jumlah produksi jadi mesin itu bisa berproduksi berapa 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 yang bisa dihasilkan dari mesin tersebut selama umur ekonomis nah baru menghitung penyusutan berarti penyusutannya adalah hasil produksi yang dimaksud tahun X tahun 2017 misalkan berarti produksi tahun 2017 dikari tarif penyusutan per unit contoh pada bulan Januari 2014 dibeli sebuah mesin pabrik dengan harga perolehan senilai 125 juta rupiah diprediksi memiliki umur ekonomis 5 tahun dengan nilai residu 5 juta rupiah dan diperkirakan mesin tersebut bisa berproduksi dan menghasilkan jumlah unit tahun ke satu itu 15.000 unit tahun ke dua 13.500 unit tahun ke tiga 12.000 unit tahun ke empat 11.500 unit tahun ke lima 8.000 unit totalnya adalah 60.000 unit maka menghitungnya adalah kita hitung dulu tarif penyusutan per unit tarif penyusutan per unitnya adalah harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi total produk yang bisa dihasilkan berarti 125 juta dikurangi 5 juta dibagi 60.000 berarti tarif penyusutan per unitnya adalah 2.000 rupiah nah untuk tahun 2014 produksinya kan 15.000 berarti depresiasinya adalah 15.000 dikali tarif tarifnya 2.000 yaitu 15.000 15.000 unit dikali 2.000 rupiah sama dengan 30 juta rupiah maka penyusutan tahun 2014 adalah 30 juta rupiah demikian seterusnya sama cara perhitungannya yaitu tarif per unit dikali unit produksi per tahunnya demikian untuk metode penyusutan aktif tetap sampai bertemu di video-video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati